Gugus depan Lingga 01031 dan 01032 yang berpangkalan di SMP Negeri 2 Singkap Kabupaten Lingga melaksanakan penilaian Pramuka Garuda Tingkat Penggalang. Sebanyak 15 pelajar SMP Negeri 2 Singkap ikuti penilaian Pramuka Garuda Tingkat Penggalang ini. Penilaian Pramuka Garuda Tingkat Penggalang dilaksanakan di halaman SMP Negeri 2 Singkap pada Senin 4 Maret 2024. Kepala SMP Negeri 2 Singkap sekaligus sebagai Kamabigus Sudi Hartina mengatakan untuk tahun 2024 ini penilaian yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Singkap diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari 9 orang putra dan 6 orang putri. Hari ini kami dari pangkalan SMP Negeri 2 Singkap melaksanakan penilaian Pramuka Garuda Tingkat Penggalang di tahun 2024 ini penilaian Pramuka Garuda di pangkalan SMP Negeri 2 Singkap diikuti sebanyak 15 peserta yang terdiri dari 9 putra dan 6 putri. Penilaian Pramuka Garuda ini merupakan salah satu program rutin yang dilakukan pangkalan SMP Negeri 2 Singkap setiap tahun berjalan. Program rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya ini diberikan kepada para peserta yang telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK. Sedangkan untuk tim penilaiannya terdiri dari unsur pembina gugus depan, tokoh masyarakat, orang tua, dan unsur kuartir ranting. Diharapkan Pramuka Penggalang Garuda ini nantinya bisa menjadi teladan bagi teman-temannya di sekolah dan juga di masyarakat. Seorang Pramuka Penggalang akan ditetapkan sebagai Pramuka Penggalang Garuda apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan SKU Tingkat Penggalang Terap dan SKK. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan.